Hai, what's up guys? Welcome or welcome back to my channel Di video kali ini, aku mau ngebahas tentang wawangian atau parfum yang ada di Miniso Kalian pasti udah sering banget kan ke Miniso Dan disana tuh emang udah banyak banget berbagai macam parfum Mulai dari yang kayak Zodiac, terus ada yang wangi Macam-macam deh, pokoknya aku sampe bengi sendiri, nyebut gini, apa aja Dan aku mau review atau bahas beberapa wawangian yang aku punya dari Miniso Oke, jadi wawangian atau parfum dari Miniso yang pertama banget aku punya atau aku beli adalah Si Dancing on Seashore Papagayo Beach Eau The Toilet Ini adalah wawangian yang entah kenapa menarik banget buat aku Karena aku emang sering banget kan ke Miniso Tapi kayak gak pernah tertarik gitu, belum pernah tertarik beli wawangian atau parfumnya Tapi suatu waktu aku ngeliat ini dan temen-temennya dari Dancing on Seashore Collection Terus aku cobain gitu kan teksternya Dan ternyata wanginya tuh enak banget, wanginya tuh kayak manis kalem gitu Dan ini nih, pemasan botolnya Ini, jadi dia tuh size-nya cuma 30 mili aja Udah gitu, notes-nya aku bacain ya Di top notes itu ada Mandarin, Lemon, Pear, sama Apricot Kemudian di middlenya ada Rose, Plume, Orchid, sama German Kemudian dry-nya atau base notes-nya yaitu sandalwood, vanilla, benzoin, dan emas Menurut aku, wanginya ini menggambarkan wanita yang kalem Yang gak neko-neko gitu Yang manis, yang meskipun dia kalem Tapi kayak menunjukkan kalau dia tuh enerjik dan juga produktif gitu orangnya Bener-bener enak banget deh pokoknya aku suka sama wangi ini Wangi tuh bener-bener kayak awal disemprot Yang kecium itu adalah si Pear sama Apricot Aku bener-bener ada wangi Pear-nya maksudnya Nah, terus tapi lama-kelamaan itu yang kecium bener-bener wangi yang manis Wangi segar juga Jadi manis yang segar, fruity gitu Bukan manis yang flowery kalau menurut aku ya Jadi, dia ini wanginya gak ngebosenin menurut aku Jadi buat kalian yang suka sama wangi-wangian yang segar Terus wangi-wangian yang manis Yang gak ngebosenin dan cocok banget buat kegiatan outdoor Apalagi di siang hari Gitu kan pasti butuh wangian yang segar gitu ya Nah, ini menurut aku cocok sih Sebenernya dia cocok juga buat night activity Tapi kalau menurut aku sendiri kayaknya dia nih Bener-bener cocok buat di siang hari Terus yang di outdoor kegiatan panas-panasan Nah, ini dia malah makin mantep wanginya Nah, untuk ketahanan wangi Sea Dancing on Seashore, Patagayo Beach A audit toilet ini Menurut aku lumayan tahan lama sih Karena dari pertama kali disemprot Sampai sore, biasanya aku pakai pagi kan Sekitar jam 8 pagi atau jam 9 pagi gitu kan selama mandi Nah, sampai sore, sampai sekitar jam 3 atau jam 4 sore Cuman masih kecil banget dong wanginya Meskipun emang intensitas wanginya gak sekuat Pertama disemprot ya Tapi masih ada banget wanginya Apalagi dia packagingnya bener-bener lucu Menil imut gini kan, 30 mili Jadi gampang banget buat ditaro di tas ya kan Nah, kalau emang berasa aduh kayaknya wanginya mulai memudar nih gitu kan Tinggal langsung set-set-set aja Karena emang packagingnya travel friendly banget ya kan Lanjut ke wanginya mini soap kedua yang aku punya Yaitu ini Pink Melbourne Pink Light Perfume Ini yang kedua aku beli Dan ini aku belinya secara online sih waktu itu Nah, dia kemasan botolnya kayak gini Dia ini keliatan cantik banget gak sih Kemasan botolnya tuh kayak lucu gitu Dan dia size-nya 50 mili Untuk top notes-nya itu ada Mandarin, Peach, Apricot, dan Apple Kemudian di middlenya ada Frenchie Penny, Orange Blossom, sama Shedderwood Kemudian di base note-nya atau dry down-nya Ada Dry Amber, Sandalwood, Vanilla, sama Mask Kalau dilihat dari notes-nya dia gak beda jauh ya sama yang ini Karena di top notes-nya itu sama-sama ada Mandarin, ada Peach, ada Apricot juga Terus di dry down atau di base notes-nya juga sama-sama Ada wangi Vanilla sama Mask Tapi menurut aku wangi kedua parfum ini tuh beda Karena ini tadi kan aku bilang manis segar Terus menggambarkan wanita yang calm gitu kan Sedangkan kalau ini menurutku kayak wangi itu manis yang warm Terus juga sedikit lebih dewasa gitu wanginya dibanding sama yang ini Karena ini kan aku banget sedikit banget sedangkan ini kayak manis terus warm Terus kayak ada woody-nya juga berasa tercium gitu cukup kencang Apalagi pas di dry down-nya Coba ya aku semprotin Ini aku suka banget sampe udah tinggal segini Karena emang wanginya seenak itu Enak wanginya enak banget Pertama disemprot itu yang tercium menurut aku tuh kayak peach Tapi agak tipis peach-nya Terus ada kesegaran dari wanginya apple Ini ada di top nose-nya Nah itu yang aku cium Tapi lama kalangan tuh wanginya tuh bener-bener elegan gitu loh Bener-bener wangi wanita dewasa yang elegan Tapi tuh easy going gitu Jadi kayak keliatan elegan tapi sebenernya orangnya tuh bener-bener easy going gitu Kalau aku gambarnya sebagai seorang wanita gitu ya Nah ini menurut aku juga cocok buat aktivitas siang hari Juga malam hari dia cocok banget Karena wanginya pertama itu ada segar Sedikit segar Terus manis yang warm Tapi lama kalangan ada witsi maskinya gitu Tuh kan Mulai muncul ini maskinya Mungkin karena di middle nose-nya tadi tuh ada shadow wood Nggak sih? Iya kan? Di middle nose-nya ada shadow wood Makanya nggak lama setelah awal semper tuh mulai kecium wangi witsinya gitu Menurut aku ini enak banget Jadi buat kalian yang suka wangi manis tapi bukan manis yang negra atau yang segar gitu Tapi manis yang lebih warm, yang dewasa, elegan Kayaknya ini cocok deh buat kalian Nah untuk ketahanan wanginya si Pink Melbourne Pink Light Perfume ini Menurut aku lumayan banget juga Sama kayak yang si Dancing on Seashore Tata Gaya Beach tadi Ya sekitar 7-8 jam masih kecium Masih ada wanginya banget Apalagi kalau misalkan kita pakenya cukup banyak gitu di awal semper Itu pasti masih tercium banget setelah kita beraktifitas Sekitar 7-8 jam Jadi oke banget ketahanannya Makanya aku suka banget pake ini Udah wanginya enak ya kan Manis warm gitu Terus dia juga lumayan tahan lama Makanya tinggal segini nih Aku sering banget pake ini Lanjut ke parfum Miniso ketiga yang aku punya Yaitu Ini dia Violet Mask dari Color of Life Collection Eudith Coilet Ini size-nya dia 50ml Terus kemasan botolnya kayak gini Cantik sih menurut aku kayak Kayak basic gitu ya Kemasannya tapi lucu gitu Kalau di pajang tuh bagus gitu Gak tau ya kalau menurut aku kemasannya tuh kayak cantik-cantik gitu loh Sama ada ntar aku tunjukin lagi Udah kemasannya cantik juga Aku suka banget pengen kemasannya nih Nah aku bacain notes-nya ya Di top notes ada Orange, Lemon Water, Fruit, sama Green Leaves Terus di middlenya ada Peony, Jasmine, Houthorn, sama Grumman Dan dry-nya itu shadow wood Dry amber maksudku Terus sandal wood Sama ada maski oriental Nah common rootku ya Wanginya si Violet Mask ini Adalah wangi unisex Jadi kayak cocok buat perempuan Dan jadi juga buat laki-laki gitu Terus Menurut aku wanginya bener-bener Maski Yang Ada citrusnya gitu loh Jadi kayak Coba ya aku sempurting ya Ada kayak Pertama Semprotnya kayak ada wangi Segar Agak citrusy gitu Tapi Kalau udah lama-kelamaan Wanginya bener-bener Woodie banget Woodie yang Warm Woodie yang Gimana ya Pokoknya Dia wanginya tuh Lebih ke greenish Greenish gitu loh Greenish Citrusy Tapi lama-kelamaan woody Maski juga Makanya dia Menurut aku nih Unisex banget Parfumnya gitu Nah Ini kan di top notesnya itu Ada orange Ada lemon Ada green lips Ya kan Makanya aku bilang Pertama di semprot tuh Bener-bener wanginya tuh kayak Wangi Segar gitu Segar Sucrusy Tapi Karena Di middle Sama di base notesnya itu Banyak wangi Woody-wigian Jadi Ya makanya wanginya tuh Semakin lama tuh Ini kecumang Woody Wangi Wangian kayu Kayu gitu loh Tapi enak Mungkin karena Ada gomennya gitu Jadi kayak Meskipun ya woody Tapi bukan yang strong banget gitu Bukan Tapi Agak sopan Agak calm gitu Nah kalo aku gambarin dia Sebagai Wanita ya Sebagai wanita Jadi bener-bener wanita yang dewasa Dia bener-bener wanita yang tau Apa yang dia mau Kayak berpendirian Mandiri Tough gitu Bener-bener kecium banget Ini wangi Ini wangi Aku masih Sium Biar dia cuma sekali semprot kan Tadi Nah kemudian Untuk ketahanan wanginya Si Violet Mask ini Sama sih Kayak perfume yang sebelumnya Dia tuh lumayan tahan lama Malah menurutku Dia lebih tahan lama Daripada si pink Meldon pink light perfume ini Menurut aku Dia lebih tahan lama Karena Aku pernah pake Dia ini pagi banget Itu kan Karena ada Kepentingan pagi-hari banget Sekitar jam 7 pagi Eh jam 6 Ya jam 6 pagi Jadi jam 7 pagi itu Terus sampe sore banget Sampai Sekitar jam 5an Sore gitu Ini masih kecium banget Dong wanginya Aku tuh sampe Yang kayak mikir Ini parfum siapa sih Kenceng banget Wanginya tanpa aku sadari Tuh ini Parfum ini Wangi budinya Wangi maskinya Bener-bener nempel banget Di aku Jadi Dia bener-bener tahan lama sih Menurut aku Oke lanjut Ke Parfum ke Empat Ke empat Parfum mini shock ke empat Yang aku punya Yaitu Dari Eternal Faith Ini packagingnya Dan ini botolnya Lucu banget gak sih Kayak packagingnya tuh niat gitu Dan ini kacanya tuh tebel Jadi kayak Cantik banget Gitu menurut aku Oke aku bacain notesnya ya Di top notes Itu ada Red Litchie Cypress Sama kiwifruit Kemudian di middlenya Ada Cupcakes Chasmin Petals Sama white chocolate Menarik banget gak sih Ada Cupcakes Ada white chocolate gitu Terus dry downnya Itu milk Iris Iris good Terus sama good Aku semprot aja ya Oke Gak tau ya Emang Pertama nyampe Waktu itu aku beli online kan Terus pertama nyampe itu Dan aku langsung cobain wanginya Pertama semprot Yang aku cim tuh kok kayak Wangi-wangi greenish gitu ya Kayak Wangi-wangi Taneman gitu loh Makti gak sih Kayak ada rumputan Iya kayak gitu Pokoknya wangi-wangi green gitu Green leaf Dan ternyata emang di top notesnya tuh Ada cypress Cypress itu kan kayak cemara gitu ya Pepohonan cemara gitu Nah terus juga ada Red Litchie Sama kiwifruit Jadi aku ngerti Oh oke Pantes pertama semprot itu Baunya yang kecium Eh wanginya yang kecium Yaitu wangi segar gitu Wangi greenish gitu kan Nah terus Selamat-kelamaan Aku tuh berharap banget Dia bakalan wangi yang warm Vanilla gitu Karena di middle notesnya Ada cupcakes Ada white chocolate Tapi ternyata yang aku bisa undus gitu ya Dari wanginya lama-kelamaan Adalah wangi maski Tapi creamy Jadi kayak Maski ada manis Kayak manis cream gitu loh Aku bingung jelasinnya Tapi yang pasti Ada wangi creamy gitu Kayak Apa nih gitu kan Kayak unik banget sih Menurut aku wanginya unik banget Dan ternyata Aku baru ngehkau Di best notesnya itu Dia ada milk Makanya Oh oke Aku ngerti kenapa bisa creamy Mungkin karena wangi dari Base note-nya itu si milk Nah Yang aku bingung kenapa Wangi cupcake Sama wangi white chocolate Itu gak ada kecium ya Apa aku yang emang kurang peka gitu Cuman itu kurang peka Kayaknya Tapi aku bisa dapetin Wangi jasmin petal Sama Woodenya itu aku dapet banget Dan dia setelah Udah beberapa menit pemakaian Jadi menurut aku Eternal Faith ini Wangi yang unik Wangi yang Menggambarkan Wanita dewasa Yang elegan Wanita karir deh Pokoknya wanita Yang bener-bener Sama sih Kayak yang tadi Yang pilot mask ini Wangita mandiri gitu loh Kayak wanita yang tough gitu Karena Wanginya tuh bukan Wangi manis Kue Atau manis Dessert gitu Bukan Tapi kayak Wanginya Segar Wangi greenish Tapi lama-kelama Menjadi masih creamy Jadi menurut aku Ini wangi wanita karir Wanita Sukses gitu loh Mantep banget dah Pokoknya ini Si Eternal Faith Untuk ketahanannya Menurut aku Dia lumayan tahan lama sih Kayak sekitar 5-6 jam Masih kecil banget Wanginya Tapi masih Di bawah Ketahanannya Si pilot mask Entah kenapa Ini kuat banget Ini lumayan kuat Lumayan tahan lama Dia sekitar 5-6 jam Seperti yang aku bilang tadi Lanjut ke Parfum kelima Parfum mini shock kelima Yang aku punya Ini lucu banget sih Cantik banget kemasannya Tapi aku mau kasih liat dulu Dusnya Petit-dunya kayak gini Ini namanya Crystal Diamond Perfume Dengan size 50 nilai Dan ini dia Botolnya Cantik banget Ada bunganya Ya kan Lucu banget Cantik banget Dan untuk notesnya Itu ada Untuk notesnya itu Pink pomelo Blood orange Sama black Dan kemudian Middle notesnya Ada lily Jasmine Sama red rose Udah berbungaan banget kan Terus di dry down Atau di base notesnya Ada amber Sama vanila Aduh pokoknya Kalo ada amber Ada vanila Atau ga ada Shaderwood Aduh aku udah suka banget ya Pokoknya Sama kacuy juga Aku suka banget Oh my god Jadi aku coba semprot ya Aku coba cium wanginya Pertama semprot Yang tercium kuat banget Adalah wangi Segar berbungaan Bener-bener wangi flowery Bener-bener wangi Wanita feminin Dewasa Wanita yang Pokoknya Girly banget Cewek banget Tapi dia adalah wanita yang Tau apa yang dia mau Dia tuh wanita yang Wanita banget Feminin banget gitu Tapi dia Mandiri gitu Kayak Wanita Aduh bener-bener wangi Cewek banget sumpah Cewek banget Oke Jadi Yang aku liat Di top notesnya Yang bener-bener kecium tuh Pink pomelo Bener-bener kecium banget Nah Kesegaran Yang aku bisa Endus itu mungkin Mungkin ya Ini adalah dari blackcurrant Karena emang Bener-bener wanginya tuh Pertama semprot segar Tapi segar Segar berbungaan Nah Untuk Pemakaian setelah beberapa menit Setelah beberapa menit Semprot pertama Emang yang terciung Adalah wangi bunga Yaudah Pure wangi bunga Ada manisnya sedikit Ada Segernya juga Jadi Buat kalian yang suka Wangi berbungaan Yang segar Ada sedikit hin manisnya Ini cocok banget Buat kalian Wanginya bener-bener buat wanita yang feminim Wanita yang Dewasa juga Wanita yang Bener-bener Tau apa yang dia mau Ini Wangi ini Bener-bener enak banget Enak banget Wangi bunga Tapi bukan bunga yang ngebosenin gitu Ngerti kan? Si biasa kan Ada parfum bunga Tapi bau bunganya strong Dan itu malah bikin Kok gini sih wanginya Ada kan yang kayak gitu biasanya Kalau menurut aku sih ada Kayak gitu biasanya Karena jujur aku juga Kurang Apa ya Kurang tertarik Atau kurang suka Sama wangi Bergungaan yang strong banget gitu loh Tapi ini Aku suka banget Karena dia bener-bener Wangi bunganya tuh Enak segar Terus ada hin manisnya Karena nih Dice notesnya tadi tuh Ada vanilla sama amber Agung itu perpaduan mantep banget Aku suka banget Tiap aku liat perfume Yang ada notes Amber sama vanilla Aku pasti tertarik banget Buat beli Atau buat check out gitu Nah untuk ketahanannya Menurut aku dia lumayan tahan lama Dan ketahanannya tuh sama Kayak si Titan Ove Sekitar 5-6 jam Masih kecil Masih Kalian bisa Kundus gitu wanginya Oh nih Wah wanginya masih ada Ini dua Ini wanginya cukup tahan lama Ini yang satu wanginya unik Yang satu wanginya bener-bener Flower yang segar Ada yang manis Enak Enak semua Dan yang aku suka Dari parfum ministro itu Kelihatan niat banget gitu Karena packagingnya Bener-bener lucu Bener-bener eye catchy Jadi kalo dijadiin pajangan Juga cantik banget Jadi sekian review Atau bahasan aku Mengenai parfum ministro Yang aku punya Aku tau sih Ini cuman sedikit ya Sedikit dari Banyaknya parfum ministro Yang ada gitu kan Tapi Aku mau kalian share Parfum ministro apa Yang kalian suka Dan yang kalian guna Terus please jelasin Wanginya kayak gimana Dan kenapa kalian bisa suka Sama parfum ministro itu Oke komen di bawah ya Oke jadi sekian Bahasan mengenai parfum ministro Yang aku punya Jujur gak ada yang Bener-bener fail Atau mengecewakan banget Buat aku Karena Memang meskipun ada wangi Yang bukan selera aku Atau yang Sesuai sama yang biasanya Aku suka Aku kan suka banget Sama wangi manis Wangi manis kue Yang mentah digigit gitu Tapi Gak fail gitu menurut aku Dan ketahanan itu bagus Jadi Aku tetep bisa pake Gitu Semoga Bahasan Di video kali ini Juga bermanfaat buat kalian Yang lagi nyari-nyari parfum Dengan Budget Di bawah 100 ribu Tapi wanginya oke Dan tahan lama Cus Cobain Wawangian atau parfum Dari ministro Semoga video ini bisa Menambah Rekomendasi Parfum atau wawangian Buat kalian ya Oke Sampai ketemu Di video selanjutnya ya Bye